Halo guys, balik lagi bareng gue Alvin Di video kali ini kita bakal melanjutkan pencarian senjata bintang 5 lagi cuy Di kesempatan kali ini gue pengen coba mencari senjatanya Yoshimoto Ima Gawa Kita langsung aja ke free mode Kalian pilih woman of war tuyuh ya Kalian pilih stack pertama atau battle of Kagegawa Castile Untuk difficult-nya hard, nightmare juga boleh Dan ini dia penampakan Yoshimoto Ima Gawanya cuy Satu lagi gue bakal bawa Hanzo aja Biar lebih gampang nanti menyesuaikan misi cuy ya Oke 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 disini gue bakal ngejelasin sedikit Untuk Yoshimoto Ima Gawa ini gak ada time limitnya cuy Jadi main sejam juga bisa Tapi kesehatan yang perlu diperhatikan harus di atas 80% Tadi gue sempat trial error dan ternyata karakter secondary itu gak berpengaruh Walaupun karakter secondarynya sekarat Yang penting Yoshimoto Ima Gawanya di atas 80% pasti ketrigger objektifnya cuy Dan untuk KO Connya juga perlu diperhatikan harus 1000 kill Tapi kita gak perlu farming karena sepanjang jalan nanti bakal banyak musuh Dan untuk spesifik pembunuhan petugasnya ini gak ada Jadi dua-duanya bisa ngebunuh Maksudnya secondary juga bisa nge-trigger si objektif bintang 5 nya Oke kita langsung aja ke battle nya Nanti untuk perincian misinya gue bakal tulis di kolom deskripsi Pertama kalau terseken dari kalian Kalian terus tunggu sini Kita maju Kita langsung hajar aja ini Masih satu Kalau udah beres Kita hajar lagi yang ini Jangan sering-sering nangis disini bak Oke Kita hajarin satu lagi ya Ini untuk apa Spesialnya gak ada ini-ini-nya cuy Perbahan doang dia Anjid orangnya diajak main bola dong Oke yang disini beres Kita pindah ke secondary dulu Kita beresin disini bak Spes amat ya Oke kalau udah beres Kita pindah lagi ke Yosimoto nya Charter secondary nya tetap disitu aja sih ya Nanti buat ngebunuh Shippo Tarokuma Dia bakal Pound disitu soalnya Disini hajar dulu Send barrier nya Kalau udah kita maju Siapin spirit pak Biar cepat disini Disini kalian hajar aja semua Oh iya disini ada satu officer yang gak boleh kita bunuh gitu ya Kalau kalian bunuh Misinya gagal Tingit gue dia ada di depan nih Eh kebalik Ada jalan pak Ini rade gelap begini nih Jadi boleh dibunuh Nah yang di tengah sini gak boleh dibunuh ya Tersina masih kakak Siapalah itulah Terus kalian ajar lagi si Motoshara nya Anjir Si HP nya perlu diperhatikan pak ya Sampai di bawah 80% Tidak ada di bawah madun Anjir Anjir susah amat Mudah-mudahan gak di bawah 80% pak Oke kalau udah geres Kita maju lagi ke depan Oke Kalian ini udah mati kita langsung maju lagi ke depan disini kalian hajar si stand barir nanti Bapak lihat-lihat di belakang Pak ya kalau si Kotaro kumanya kelewat dia nggak bakal ke trigger sih oke deket di karakter setan dari gua Oke ini bunuh dulu kayaknya jika nah objektinya ke trigger kita pindah ke karakter MC si Yoshimoto nya disitu aja nah kita taruh Fuma nya ini ya harus dibunuh Pak tapi bunuhnya tunggu ke trigger nih biar pasti mana orangnya oke udah trigger tinggal kita bunuh aja kalau udah beres mana sekendarinya kalian pindahin ke bawah sini cuy nah kita deresin yang disini si Yoshimoto ini dumpe kudu punya senjata attack speed dah gemet banget ya soalnya Pak oh kalau enggak ini Yoshimoto nya udah kita suruh tunggu sini saya yang dari sini pakai Hanzo aja disini biar cepet karena disini enggak ada spesifik jatang arus muskir oke gua beres kalian pindah ke Yoshimoto dulu kita pastiin dulu nih Yoshimoto nya udah seribu kill biar gampang Pak ya kalau enggak nanti sebelum kita ngebunuh si Kai kita kelarin seribu killnya nanti gua kasih tau dimana harus udah punya seribu kill kita fokus dulu ke bawah Pak ya nah disini ada objektif ini bukan bagian dari objektif bisa dibunuh aja ini boleh dibunuh ya kalau enggak boleh dibunuh di atas kalanya ada gambar pedang yang yang itu raja nya kayaknya nih nah halo sudah beres kenapa gua pakai Hanzo biar kita bisa loncet dari sini tuh lebih gampang kan jadinya ini bukan bagian dari objektif bisa dibunuh-bunuhin aja selakanya terbuka kita tunggunya disini Pak ya nanti disini sama Argus cuma dua officer yang terkill Pak wajib kita free in aja perlu hajar Kai nah disini sih jangan kalian hajar dulu Pak karena ini nge-trigger jadi ada dua officer yang nggak boleh dibunuh dan ada dua officer yang harus dibunuh ini bukan bagian dari objektif jadi bisa dihajar kita deketin biar nge-trigger Pak ya nah itu dia bonus objektifnya disini hajar satu lagi saya disini ada empat nggak boleh dibunuh satu tapi mungkin udah jadi temen kali ya nah kalau udah beres di Hanzo nya kita taruh sini cuy setelah membunuh Kai ini kita udah harus ribu kill ya untuk Roshimoto Shima Gawa nya jadi kita farming dulu belum nge-kill si Kai ini sisi oke setelah ribu kill oke kalau udah beres kita fokus ke karakter secondary kita cuy disini senjata bintang 5 nya bakal ke trigger kalau kita beresin semua objektif yang tadi sebelumnya ya oke seribu kill darah di atas 80% ini bisa langsung kita hajar sebenernya tapi gua nunggu si objektifnya nah kotak senjatanya ke trigger berarti misi kita yang dilakukan selama ini berhasil cuy divet Lady Hayakawa seribu kill sama darah di atas 80% oke kalau udah beres selera warna biru nah seinget saya itu kita tunggu disini cuy ya di Yoshimoto nya kita ajak jalan ke depan ini udah bukan bagian dari objektif kan objektifnya udah kelar ya cuma bonus aja sih ini masih ada dua bonus objektif lagi kita pindah dulu ke ininya ya ke sini ke sini suruh bunuh nah ini dia bonusnya oke selamat hati kita pindahin Hayanya ke sini cuy terakhir bonus objektif terakhir si kotaro kuma parming begini enak banget ya jangan jatuh ke bawah pak tapi pak kita pindahin kelebrasi kemenangan aduh salah eh si Yoshimoto nya kita suruh hajar rajanya coba ini bonus objektif terakhir di sini cuy ya udah beres berarti tinggal di yang atas aja eh mati satu kita rajanya satu lagi ini gua ulti aja langsung pak tuut anjir tegemati dong pendangan bang madun anjir anjir di ulti juga 2 2 3 1 2 3 4 anjir oke mati dia iya suhojo nya oke begitu cara mencari senjata bintang 5 nya si Yoshimoto Imagawa cuy ya harus 1000 kill terus darah dia 80% dan terakhir kita ngebunuh si Lady Ayata si Kotaro Fuma yang dibelakang itu gak boleh sampai lewat kalau dia lewat si misinya gak bakal ketrigger cuy jadi usahain pas daerah merah kalian langsung pake character secondary kalian atau pake atau Yoshimoto nya yang nunggu disini tapi gak mungkin lah ya karena dia butuh 1000 kill jadi Yoshimoto nya pasti yang bakal maju 2 bonus yang terakhir ini Kotaro Fuma sama sama yang tadi ya yang di tengah bawah tadi Hayekawah oke dan ini dia senjata bintang 5 nya si Yoshimoto Imagawa cuy kok bukan ini meteor light eh meteor doang ya lightning itu si apanya elemennya cuy oke kalau gitu terima kasih udah nonton jangan lupa like komen dan subscribe senjata siapa lagi yang bakal kita cari kita tunggu di next video ya guys ya gua Alfin pamit undur diri sampai berjumpa lagi bye 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 bye